Sobat Maisro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Sampai disini, Tuhan sudah menolong kita. Bersama Healing Harmony, mari akan puja, mari menyembah Tuhan malam hari ini. Nikmati kehadirannya di ruang dengar saudara. Haleluya. Namun kau selalu beliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah mayu di hidupku. Mari sama-sama. Semusim berlalu, namun kau selalu diharapku. Kasih dan setiamu tak pernah mayu di hidupku. Katakan lebih luas. Lebih luas. Lebih luas dari sahutlah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Lebih luas dari sahabatmu Kebaikanmu Bapak Takkan habis dihidupku Lebih tinggi dari cekrawamu Terterbatas kasihmu Sungguhku bersyukur Lebih luas dari sahabatmu Kebaikanmu Bapak Takkan habis dihidupku Lebih tinggi dari cekrawamu Tak terbatas kasihmu Sungguhku bersyukur Tak terbatas kasihmu Sungguhku bersyukur Haleluya Kami bersyukur Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada Naikkan syukur kepada Tuhan Bersyukur untuk setiap kebaikan Haleluya Kami bersyukur Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Biar malam hari ini Apapun keadaan kami Tuhan Kami terima Kesembuhan yang daripadamu Pemulihan yang daripadamu Kekuatan yang daripadamu Tuhan Haleluya Yesus Mari sama-sama Dengan imam Satu-satunya yang ku endangkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang ku endangkan Amin Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan menampukku Tuhan memuliku Satu-satunya yang ku adakan Satu-satunya yang ku percaya Tuhan menampukku Tuhan memuliku Tuhan menampukku Tuhan menampukku Tuhan menampukku Tuhan menampukku Tuhan menampukku Satu-satunya yang ku percaya Engkau memberkati Menyembuhkan Memulihkan setiapku Engkau Tuhan Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemulihku Kami terima malam ini dalam nama Yesus Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemulihku Musim kehidupan tahun 2022 telah bergulir pergi Dan hari ini kita ada di hari ke-6 di tahun 2023 Memasuki musim kehidupan yang baru yang ia hadirkan dalam setiap perjalanan hidup kita Saudara tidak kebetulan semua yang telah kita lewati di tahun 2022 kemarin Dalam suka, duka, susah, senang, untung, rugi, jatuh bangunnya kita Hal buruk, hal baik, semuanya itu ia hadirkan Supaya kita tetap menaruh harap dan mengandalkannya setiap waktu Demikian juga di dalam perjalanan yang kita tetap pakai hari lepas hari di tahun 2023 ini Ada banyak hal yang masih merupakan rahasia Ada banyak berita-berita tentang kesukaran di tahun 2023 ini Tetapi kebenaran firman Allah mengatakan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan Haleluya Saudaraku kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Bagi mereka yang mencari dia Bagi mereka yang menaruh harap dan percaya serta mengandalkannya setiap waktu Dan hari ini saya percaya jika kita ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun Even hazard sampai disini Tuhan sudah menolong kita Ini adalah mujizat Allah yang luar biasa bagi kita Ini adalah berkat anugerah yang ajaib Kasih setia, kebaikan dan kemurahannya yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup ini Dan menjalani hari ke-6 di tahun 2023 ini Saya ingin menyampaikan kebenaran firman ala untuk saudara menapaki tahun 2023 ini Dengan tiga kepastian Haleluya Saudara, kepastian yang pertama yaitu Bahwa pastikan bahwa kita bebas dari segala macam sampah Di dalam menjalani lintasan tahun 2023 ini Bapak-Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Seringkali kita menjalani lintasan kehidupan hari lepas hari Bahkan sampai di tahun yang baru ini dengan tanpa sadar Terus mengikul sampah-sampah masa lalu dalam hidup kita Sampah masa lalu yang berhubungan dengan dosa dan hal buruk yang selalu menempel dalam hidup kita Dan seringkali juga sampah-sampah itu berupa kekecewaan, marah, dendam, geram Tidak mau mengampuni, iri hati, sakit hati, tersinggung dan akhirnya pahit hati Lalu menjadi hidup dalam kepahitan Apakah itu terhadap istri, suami, anak, menantu, ipar, mertua, orang tua, keluarga kita Atasan di kantor, teman di kantor, teman bisnis, teman kuliah, rekan sepelayanan, gembala Ataupun gembala terhadap pelayanan atau pengerja gereja Dan lebih parah lagi ketika setiap kita yang merasa kepahitan, merasa tersolimi Berpikir dan merancang untuk bisa membalas rasa pahit dan rasa sakit serta kekecewaan kita Dengan merencanakan sesuatu untuk melampiaskan sakit hati kita kepada orang yang telah menyakiti kita Belum sampai disitu saudara kuinterkasih dalam Tuhan Seringkali saya menemukan juga ada masih banyak sekali para pelayan yang hidup di dalam keduniawian Suka maki, suka sumpah, suka bohong, suka rokok, suka minuman keras Suka dunia esek-esek, suka dunia malam, suka tipu, suka manipulasi data, bicara tidak benar Dan segala hal yang sebenarnya mengecewakan hati Tuhan Bapak-Ibu, saudara kuinterkasih dalam Tuhan Natal baru saja berlangsung beberapa minggu yang lalu kita rayakan Dan inilah bukti bahwa Bapak datang dengan kasihnya Untuk mengupah gigi ganti gigi dan mata ganti mata Dengan kasihnya yang sempurna Kasihnya yang mengalahkan dosa Haleluya Bapak-Ibu, saudara kuinterkasih dalam Tuhan Filipi 3 ayat 13 sampai 14 mengatakan begini Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Dengar baik Bapak-Ibu, saudara ku Segala yang merupakan sampah masa lalu Mari kita melupakan itu Marilah kita bakar itu habis Seperti kebenaran firman ini yang mengatakan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Dengar baik Allah hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidup saudara Seperti apa yang dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 19 Lihat Aku hendak membuat sesuatu yang baru Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku akan membuat jalan di padang gurun Dan sungai-sungai di padang belantara Haleluya Saudara ku mari kita dedikasikan Untuk menjalani tahun yang baru ini Dengan hati yang baru dan roh yang baru Seperti firman ala delami heskel 36 ayat 26 mengatakan Kamu akan ku berikan hati yang baru dan roh yang baru Yang diam dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras Dan ku berikan kepadamu hati yang taat Haleluya Oleh sebab itu Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Yang pertama hal ini Pastikan bahwa anda hidup sudah membuang sampah-sampah masa lalu Hal yang kedua Pastikan anda hidup di dalam sukacita Tuhan Bapak ibu saudara ku yang terkasih di dalam Tuhan Hari-hari yang kita jalani ini tidak semakin baik Kata firman ala Wahyu 6 ayat 6 mengatakan begini Bahwa secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar Tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu Ini kembali berbicara tentang kesukaran dan kesusahan yang melanda bumi di hari-hari ini Dan malam ini saya katakan bahwa selain minyak dan anggur Seperti verasa yang terekam di dalam wahyu 6 ayat 6 bagian akhir Yang berbicara tentang kuasa Allah Minyak dan anggur malam ini saya mau katakan bagi saudara Minyak dan anggur itu berbicara tentang sukacita oleh rohnya Oleh sebab itu gereja Tuhan Hiduplah dalam kuasa rohnya yang mampu menghadirkan sukacita di tengah kondisi dan situasi apapun Apakah itu situasi yang buruk Dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu atau dalam pelayananmu Mungkin engkau kecewa karena suamimu, karena istrimu, karena anak-anakmu, karena teman baikmu Karena teman sepelayanan sepekerjaanmu, karena pendetamu Tetapi izinkan saya kasih tau kepada saudara Jangan biarkan roh sukacita pergi meninggalkan hatimu Karena kekecewaan dan pakit yang anda alami Bapak ibu, malam ini saya ajak saudara untuk buka hati seluas-luasnya Untuk roh Allah mengerjakan sukacita dan damai sejahteranya Memerintah membaharui hati dan pikiranmu dengan sukacita dan damai sejahteranya Haleluya Firman Allah mengatakan dalam Nehemiah 8 ayat 10 Janganlah kamu bersusah hati Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu Jangan membiarkan iblis mengobok-obok hatimu dengan perasaanmu Waktu engkau membiarkan hati dan perasaanmu terus terintimidasi Maka roh sukacita itu akan pergi Dan roh lain yang mengerjakan intimidasi terus-menerus Menyakiti hati anda Menyakiti fisik anda dan akibatnya anda kalah Anda menerima kesakitan dalam hidup anda Saudaraku Firman Allah mengatakan dengan jelas Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Oleh sebab itu mengalir terus dalam roh sukacita dari Tuhan Yang memberikan kekuatan supra bagimu Untuk tetap setia kepada Tuhan Tetap tegar, tetap teguh, tetap melayani Tuhan Tetap kuat dan mampu menjadi dampak dan berkat bagi siapapun Amen, haleluya Mari berlari-lari bukan jalan Bukan jalan di tempat Apalagi mundur Tetapi sekali lagi saudaraku Filipi 3 ayat 14 mengatakan seperti ini Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgami dari Allah dalam Kristus Yesus Buang masa lalu Dan masuk di dalam sesuatu yang baru Yang Allah akan kerjakan dengan kehidupan kita di tahun yang baru ini Haleluya Firman Allah sekali lagi menegaskan Dalam 1 Tessal 5 ayat 16 Alas bersuka citalah senantiasa Hal yang ketiga Dengar saudaraku ini hal yang terakhir Pastikan bahwa saudara melakukan perkara-perkara kerajaannya Atau dengan kata lain perkara-perkara rohani Bapak ibu sadar atau tidak sadar hidup yang kita hidupi Sementara menuju hari malam 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah melihat melampui ribuan tahun ke depan Dan ia berkata di dalam Yohanes 9 ayat 4 Kita harus mengerjakan pekerjaan dia Yaitu pekerjaan Allah Yang mengutus Tuhan Yesus Selama masih siang Akan datang malam Dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja Bapak ibu hari malam ini berbicara tentang masa kegelapan Dimana iblis dengan dendam dan geramnya Berupaya menghancurkan kehidupan Terutama kehidupan anak Tuhan Hamba-hamba Tuhan Dengan cara apapun Kehancuran keluarga hamba Tuhan Pengejaran akan kesuksesan Dan fokus kepada keberhasilan secara materi Bapak ibu Mari hati-hati dengan hari-hari ini Hari malam juga berbicara tentang masa kesuksara Kesukaran Masa kesusahan Seorang yang Bernama Bonnie Hargens Direktur Eksekutif LPI Atau Lembaga Pemilih Indonesia Memaparkan Hasil survei yang bertajuk Spektrum Potensi Ancaman Nasional Tahun 2023 di Jakarta Pada tanggal 24 Desember 2022 kemarin Ia mengatakan begini Saudara ku bahwa Tahun 2023 merupakan tahun yang berat Dan tahun yang gelap Karena dihantui dengan tekanan dan potensi ancaman Multidimensi Yang tidak mudah baik dipengaruhi dari faktor internal Atau dari dalam maupun luar negeri Katanya tahun 2023 menjadi tahun yang berat Karena potensi resesi ekonomi dunia Sebagai efek lanjutan dari perang Rusia dan Ukraanya Yang kemudian mengakibatkan instabilitas pasar keuangan Meroketnya inflasi dunia Instabilitasnya nasional Seperti radikalisme, terorisme, politik identitas, politik agama Yang bisa saja berujuk konflik internal Saudara ku Apalagi menjelang Bemilu 2024 Babak ibu firman Allah juga di dalam Dua Timus 3 ayat 1 dan selanjutnya Mengatakan bahwa ketahuilah Bahwa pada hari-hari terakhir Akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri Dan menjadi hamba uang Mereka akan membual dan menyombongkan diri Mereka akan menjadi pemfitnah Mereka akan berontak terhadap orang tua Dan tidak tahu berterima kasih Tidak memperdulikan agama Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelekan orang Tidak dapat menggakang diri Garang Tidak suka yang baik Suka mengkhianat Tidak berpikir panjang Berlagak tahu Lebih menuruti hawa nafsu Daripada menuruti Allah Secara lahirnya Mereka menjalankan ibadah mereka Tetapi pada hakikatnya Mereka memungkiri dirinya sendiri Bapak ibu saudara Yang diberkati Tuhan Pendengar Yang dikasihi Dan diberkati oleh Tuhan Mari ingat Sekali lagi Yohanes 9 ayat 4 Mengatakan Kita hari-hari ini Harus mengerjakan Pekerjaan dia Pekerjaan Allah Selama masih siang Sebab Akan datang malam Tidak lama lagi Dan tidak seorang pun Yang dapat bekerja Saya tahu bahwa setiap kita Pasti memiliki talenta Dan potensi Kecakapan Kelebihan Demikian juga untuk hal-hal yang rohani Sudara diberikan talenta Karunia pelayanan Karunia rohani Temukanlah Yang paling spesifik Yang Tuhan sudah berikan Bagi Anda Dan Tunggu kembangkan itu Demi kesenangan Tuhan Demi hormat Dan kemuliaan Bagi Tuhan Buatlah terus Tuhan tersenyum Dengan Persembahan terbaik Dari Sudara Dan jadikanlah Tahun 2023 ini adalah Tahun kemenangan Tahun menyenangkan hati Allah Baik dengan bibir Yang memuliakan namanya Dan dengan gaya hidup kita Sebagai satu Penyembahan Kepada Allah Haleluya 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 Kerana tiga kepastian ini Menjadi dasar Untuk kita melangkah Dengan pasti Di tahun 2023 Saya James Tuhumure Bersama Tim Healing Harmony Singers Undur diri Dari hadapan Sudara Selamat Tahun baru Dan Tuhan Yesus Memberkati kita Sekalian Amen 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 Sepanjang hidupku Kau setia Sepanjang hidupku Sepanjang hidupku Kau setia Nafasku Memuliakan Nafasku Memuliakan 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 Ku nyanyi Kebaikan Tuhan Sepanjang hidupku Kau setia Sepanjang hidupku Sepanjang hidupku Kau setia Nafasku Memuliakan Ku nyanyi Kebaikanmu Tuhan Ku nyanyi Ku nyanyi Kebaikanmu Tuhan Ku nyanyi Ku nyanyi Kebaikanmu Tuhan Sobat Maestro Sobat Maestro Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime Bersama Pendeta James Tuhumuri Dari Healing Harmony Bila Anda membutuhkan Informasi dan pelayanan lebih lanjut Hubungi Call Center Healing Harmony Di nomor 0811 205 1705 Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Tuhan memberkati